oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya teman-teman oke semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat oke untuk video kali ini kita buat tutorial lagi ya untuk teman-teman ini ada crankcase resking ya ini kita mau perbaiki botnya ini ini botnya udah adol ya udah sampai dibolong kesini ya jadi untuk teman-teman supaya nggak kejadian seperti ini ya teman-teman bisa pakai cara saya ini nanti ya untuk mau yang saya buat oke jika kejadian seperti ini untuk crankcase teman-teman ataupun di motor-motor yang lainnya nggak harus resking ini kita bisa atasi dengan cara dilas ya ataupun dicur ulang lalu ditap lagi ya oke kalau itu caranya harus wongkar mesin ya teman-teman seperti ini tapi untuk cara yang ini kita nggak harus wongkar mesin nggak harus belah mesin ya kita kasih bos ya teman-teman udah banyak dijual di toko juga biar nggak kejadian seperti ini ya udah sampai pecah seperti ini ya ini kita mau bos kita buat bos yang modelnya seperti ini ya ini dia di bos dan botnya masih standar ya nanti kalau udah bisa jadi buat standar buat 10 seperti ini jadi teman-teman tinggal cari di toko ya ini untuk bos buat 10 banyak macam-macamnya ya kalau ini buat 10 kita buat buat 10 12 12 juga ada oke kita kerjai kita tab dulu ya ini tabnya yang luarnya ini teman-teman untuk tabnya ini agak buat kasar ng3 per 8 ng16 ya itu untuk kodenya kodenya ya untuk bornya teman-teman yang sama bisa pakai 7 ataupun 7,5 ya tergantung ini karena udah udah bolong udah besar kita gak perlu bor lagi jadi kita langsung tap aja oke kita masukkan tapnya ya kita tap banjir kanjir banjir kanjir Buat cuan aja Buat cuan aja Oke ini udah Kita tap ya Kita tinggal masukkan ininya Oke udah masuk Oke untuk memperkuat ini Biar gak lepas Kita taruh lem besi ya teman-teman Oke untuk cara pemasangannya Kita pasangkan dulu Sepertinya di bot 10 Oke terus kita kasih lem ya Ini biar botnya gak lampang lepas Untuk bosannya Kita taruh secukupnya aja Buat cuan aja Sini juga dua Dua banyak disanam ajud Banyak disanamu Sini juga Semangat Cepat Gap 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 Oke kita masukkan ya Oke ini udah kuat kita tinggal buka murnya Oke seperti ini dia hasilnya teman-teman Untuk bosannya Oke untuk teman-teman seperti itu aja sih untuk video kali ini Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya Jadi tanpa harus bongkar mesin dia bisa dibuat bot baru lagi Tanpa harus cor ulang Kalau udah gak bisa seperti ini baru kita cor ulang ya Itu harus bongkar mesin harus kerjaan lama ya Ini cuma 5 menit udah jadi Udah bisa seperti yang biasa ya Standar bot 10 Oke untuk teman-teman mungkin sekian aja untuk videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati